Ini adalah bahan-bahan untuk pekerjaan engine care di Auto 2000. Ini saya dapatkan waktu melakukan servis ya, sekalian engine care di Auto 2000 Tebet Saharjo. Nah, ternyata kita dikasih bekasnya itu kan, kita bahas ya, apa aja sih. Bahan-bahannya, ini yang pertama itu adalah All Purpose Cleaner, sepertinya sih ini awal-awal ya, jadi kita pertama semprotin dulu ke bagian yang akan dibersihkan area-nya, dan kemudian setelah itu dibilas dengan air bersih. Jadi kalau untuk hasil maksimal, setelah di, sebelum dilakukan pembersihan dengan All Purpose Cleaner ini, jangan dibersihkan dengan air bersih dulu. Jadi supaya hasilnya maksimal ya, itu yang pertama All Purpose Cleaner, dan kedua itu Heavy Duty Cleaner. Heavy Duty, dengan ada di namanya aja, udah Heavy Duty itu ada berarti kan, untuk membersihkan hal yang sulit-sulit ya. Ini kalau di sampulnya itu, untuk membersihkan kotoran yang sulit dihilangkan. Bintik air, tuang mesin, dan sekalian yang tidak mahu bahan kimia. Bintik-bintik air, itu sulit juga ternyata ya, kalau bintik-bintik air. Ini khusus digunakan oleh ternaga profesional. Nah, setelah dibalik ini, ada disebutkan seperti tadi juga. Semprotkan Heavy Duty Cleaner pada area yang ingin dibersihkan, lalu didiamkan selama 2 menit. Sikat dengan kuas, terus bilas perlukan yang sudah dibersihkan dengan air bersih. Nah, tipsnya itu, untuk hasil maksimal langsung, gunakan HDC pada permukaan yang dibersihkan tanpa disirap air lebih dulu. Nah, untuk kamannya sudah standar ya. Nah, jangan gunakan HDC pada permukaan mesin, permukaan kaca, permukaan yang tidak dilapisi dengan cet. Nah, ini penting tuh, mungkin karena bahannya yang keras ya, karena memang Heavy Duty. Terus, yang terakhir nih, Engine Dressing. Engine Dressing itu kayaknya buat, apa namanya, finishing ya. Jadi, karena ini tulisan itu mengkilapkan. Jadi, sudah, semua sudah bersih, sudah beres, yang sulit-sulit, sudah hilang semua, baru dibikin pakai dengan engine dressing ya. Ini disebutkan, semir berbahan dasar air dan silikon. Ini sudah jelas, itu untuk finishing. Jadi, caranya ya, seperti tadi, semprotkan di area. Untuk hasil maksimal, lap dengan kain. Lap dengan kain, supaya kinclong itu. Untuk keamanan juga standar. Jauhkan dari anak-anak, baik kacamata, sarung tangan, dan sebagainya. Memang untuk dipergunakan oleh tenaga yang profesional. Ini semua bahan-bahannya pakai merek 3M, ya, kalau asal ini, di Auto 2000. 3M. Itu pertolongan pertama. Jadi, pertolongan pertamanya, dari tiga bahan tadi, itu kalau dibasu dengan air, kalau terjadi, iritasi kulitnya. Jadi, kalau sudah sakit berlanjut. Nah, ini hasilnya. Kinclong banget. Ini, ya, jaringan ini dilakukan di Auto 2000, tepat seharjo. Itu biayanya sekitar 200 ribuan. Nah, ya, belum pajak. Ya, lumayan buat 6 bulan. Supaya kita bisa merawat mesin. Kalau bersih ini kan, kemungkinan debu-debu masuk itu, merosak mesin itu sedikit, ya. Ya, paling gak 6 bulan sekalilah kita bersihkan kompartemen mesin ini. Supaya bisa terlihat bersih. Sehingga mesin akan sehat, gitu ya. Dan awet. Bukti ini udah hampir 10 tahun. Juga mobil ini masih bagus terus, ya. Semua area bersih. Kinclong. Dengan bahan-bahan yang tadi saya sebut tadi. Tuh, ini sampai tutup radiator juga. Inclong banget. Kabel-kabel segala macem. Oke. Terima kasih udah menonton, ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya, ya.